Intro Bayangkari Polres Batubara bersama komunitas sedekah Jumat membuka dapur umum untuk membantu warga yang melakukan isolasi mendiri di rumah dan membagikan 50 paket sembahku kepada tenaga kesehatan di rumah sakit umum sebagai bentuk support dan dukungan terhadap tenaga medis yang melawan pasien terpapar COVID-19. Beginilah suasana dapur umum yang diinisiasi oleh Bayangkari Polres Batubara bersama komunitas sedekah Jumat di Pekarangan Mapolsek Indrapura, Kebepatan Batubara, Sumatera Utara. Setiap harinya dapur umum ini menyiapkan 250 paket nasi bagi warga yang melakukan isolasi mendiri di rumah maupun warga terdampak perekonomian akibat pandemi COVID-19 yang akan dibagikan ke rumah-rumah warga. Selain membagikan paket nasi, Bayangkari dan komunitas sedekah Jumat juga membagikan 50 paket sembahku kepada tenaga kesehatan rumah sakit umum daerah Batubara sebagai bentuk dukungan terhadap NAKES yang sudah merawat pasien terpapar COVID-19. Dalam kegiatan tersebut, Kebepatan Batubara AKBP Iwan juga sempat mengunjungi salah satu rumah warga yang melakukan isolasi mendiri untuk memberikan paket nasi dan vitamin, kemudian memberi dukungan kepada warga tersebut agar tetap menjalani pola hidup sehat untuk penyembuhan dari COVID-19. Menurut Ibu Bayangkari Polres Batubara, kegiatan dapur umum dan baktis sosial ini dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkara atau HKGB ke-69. Dapur umum ini akan digelar hingga satu pekan ke depan sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan membagikan paket nasi dan vitamin. Rencananya dapur umum ini juga akan digelar di 20 kabupaten kota dengan target 30 ribu paket nasi. Selain membantu warga yang melakukan isolasi mendiri, Bayangkari Polres Batubara bersama komunitas sedekah Jumat juga membagikan 50 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, susu, dan gula kepada tenaga kesehatan sebagai bentuk dukungan karena sudah merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum daerah Batubara. Sementara itu, meski Kabupaten Batubara berstatus zona kuning COVID-19, hingga saat ini ada 1.292 warga yang terpapar COVID-19 baik dirawat di Rumah Sakit maupun melakukan isolasi mendiri di rumah masing-masing. Membuka dapur umum, yang mana dapur umum ini dilaksanakan oleh Bayangkari Cabang Batubara bekerjasama dengan Hartini Komunitas Sedekah Jumat. Nah, dapur umum ini kami laksanakan selama 6 hari di 20 kabupaten-kota. Jadi, setiap harinya dapur umum itu menyediakan 250 kotak nasi. Jadi, total setiap kabupaten-kota berjumlah 1.500 kotak nasi. Sehingga 20 kabupaten-kota diperkirakan jumlahnya mencapai 30.000 kotak nasi. Saudara-saudara kita yang kena isolasi mandiri. Jadi, diperuntukkan juga ini kan dampak... Dari Petubara, Sumatera Utara, Tim Liputan BINYUS TV melaporkan.